Persepsi Desen Pengampu, Bapak Dr. Sikri Idris, PSI, MSI Pengertian Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris, perception, berasal dari bahasa Latin, perceptio, dari perceiver, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap situmulus. Situmulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengganisir data-data indera kita atau penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyerari di segeliling kita. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima situmulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya, yang kemudian masuk ke dalam otak, di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya situmulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan situmulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Sedangkan menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian diperoleh dari pengelolaan ingatan kita. Dari beberapa pengertian persepsi tadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima situmulus dari apa yang dirasakan oleh pencaindranya. Situmulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi. Jenis-jenis persepsi Persepsi memiliki dua jenis. Yang pertama, persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik. Yang kedua, persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis tadi memiliki perbedaan, yaitu, persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan manusia melalui lambang-lambang perbal dan non-perbal. Manusia lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan. Persepsi terhadap objek menggapai sifat luar, sedangkan manusia menggapai sifat luar dan dalam, atau perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Persepsi terhadap objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis, karena persepsi terhadap manusia dapat berubah. Prinsip penting persepsi Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial. Yang pertama, berdasarkan pengalaman, persepsi terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu, berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu, mereka yang berkaitan dengan orang. Yang kedua, persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rasangan indrawi. Atensi kita pada suatu rasangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifikasi kita atas rasangan tersebut. Yang ketiga, bersifat dugaan. Terjadinya karena ada data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap, sehingga proses persepsi bersifat dugaan. Yang keempat, bersifat evaluatif. Artinya, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata, akan tetapi, terkadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya. 5. Persifat konteks dual. Maksudnya, bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif. 5. Ciri-ciri umum. Agar suatu penginderaan bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi. A. Modalitas. Rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasa dan masing-masing indera atau cahaya untuk penglihatan dan bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi perabah, dan sebagainya. B. Dinamis ruangan. Persepsi mempunyai sifat ruang atau dimensi ruang. Kita dapat mengatakan, atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain. C. Dinamis waktu. Persepsi mempunyai dinamis waktu, seperti cepat, lambat, tua, mudah. D. Struktur konteks. Keseluruhan yang menyatu, objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. E. Dunia penuh arti. Persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita. Faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke pancah indera, namun tidak semua memiliki daya tarik yang sama. Menurut Renal Kassili, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas. B. Pengalaman masa lalu. Audiens atau khalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman. C. Nilai-nilai yang dianut. Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut, mencakup kegunaan kebaikan, estetika, dan kekuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lainnya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya. D. Berita-berita yang berkembang. Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk, baik melalui media masa maupun informasi dari orang yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Aspek-aspek persepsi. Pada hakikatnya, sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen, di mana komponen-komponen tersebut ada tiga, yaitu. A. Komponen kognitif. Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini, kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu. B. Komponen afektif. Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang, jadi sifatnya evaluatif, yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. C. Komponen kognitif. Merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. B. Komponen kognitif. Aku terharap sesuatu yang ada di lengkungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Andaknya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.